Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Ini saya lagi perbaikan blower atau kipas ya Jadi ya mobil ini pakai blower ya Jadi Ada 6 biji ya Ini di box ini Bukan di kabin di box ya Ini saklarnya nih Ini kata subitnya Ini mati semua nih Ini kalau hidup kesini Ini hidup nih Saya mati lagi nih Ini harus hidup nih Tapi Sakar dihidupin Blowernya mati semua Tadi subitnya nampak pusing ya Udah di cek cek ringnya Enggak ada yang putus sih Ya saya cek juga nih Ini mesinnya saya hidupin terus ya Soalnya agihnya agak Ini agak nge drop Ini yang agak buat mesinnya Ini yang buat blower nih Buat tambahan Jadi ada 4 buah nih Nah ini kan ada cek ring nih Ini blower buah 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih ya Emang bener Tadi saya cek Enggak putus Semua bagus nih Semuanya bagus Enggak putus Tapi Arusnya gak sampai sini Saya cek pake test pen Ya mati semua nih Makanya Doornya juga mati Ini tadi saya udah bongkar-bongkar nih Tadi mana test pennya bro Tadi saya juga sempet pusing ya Ini atas pennya ya Ya saya tampil ke masa Ya apinya normal ya Ini saya hidupin terus Soalnya ini akan nge drop Si cek sini Enggak suka-suka Enggak ada Ternyata saya amatin ya Ini kan ada relay Ini juga ada Ada sepuluh lagi nih Ternyata jadi Bangnya nih Nah Ini kan nyala ya Nah ini sebelahnya gak nyala tuh Yang ini nyala Ini gak nyala Ternyata disini tuh Ini putus Nanti saya coba ya Jember dulu buat sebentar Bunga tes ya Nanti kalau emang udah bener Nanti supirnya Biar beli Sekringnya ya Ini sekringnya 30ampere ya Soalnya ini buat Lower gede nih Ini buat ngetes aja ya Saya cek pake ini Soalnya nanti kalau Tesnya pake Sering baru Sayang Takutnya putus lagi Kalau putus lagi Berarti ada masalah Mungkin Kabel sepuluhnya Nempel ke bodi juga bisa Kalau buat ngetes Pake ini aja ya Pake Serabus Atau aja yang kecil Nanti kalau putus Nah kan kita gak rugi Nanti kalau Sekringnya baru Kutus lagi Nah nanti Malah gitu Jadi poros Ini tadi saya sempet pusing ya Tahunya Ada sekring lagi Ini ya Udah saya pasang ngeteng ya Ini saya jemper Pokoknya apa Nanti kalau Saya pas hidupin Putus lagi Tapi kalau jemper Kan kita gak rugi Nanti kalau udah Bener-bener Jadi Baru kita Ganti sekring yang baru Ya jangan jemperan Jadi untuk temen-temen ya Misalkan ya Sekringnya putus Cara nyobanya Jangan pake sekring yang baru Mending pake sekring yang lama Yang putus Tak pake serabus Satu aja yang kecil Nanti kalau putus lagi Berarti ada masalah Mungkin Tapi ada yang nempel ke bodi Atau ke jepit ya Soalnya apa Saya nanti kalau pas Ganti sekring yang baru Putus lagi Nanti boros Ini saya cek dulu ya Jadi waktu saya hidupin Kita juga ini gak bunyi Ini kan relay Gak bunyi cetek-ketek Tapi kan 6 biji ya Gak mungkin lah Rusak semua Ternyata ini ada Sekringnya Masak dulu ya Udah nyambung kok belum nih Nah ini ya Sebelahnya harus ada Kalau ada Berarti udah nyambung Nah ini ada ya Sekarang saya mau coba hidupin Kipasnya Nah ini pastinya Pastinya Udah ada screwnya Tolong bro Nanti dengerin ya Kalau bunyi cetek Bilang bunyi ya Ini yang ini Terbilangnya Ya bro Saya mau hidupin dulu Kipasnya Bunyi cetek ya Nah itu kan Nah itu Sekarang kipasnya udah Nyala semua tuh Ini kan kipas udah nyala semua ya Saket udah saya hidupin Kipas nyala Ini juga bunyi cetek-ketek ya Jadi udah fungsi nih relaynya Sekarang cek Tadi kan gak ada screwnya Sekarang pasti ada ya Pokoknya Sekarang gak putus Blowernya juga udah nyala ya Cek ya ini Mau masuk kolong dulu ya Tangannya repot Sekarang ceknya udah ada semua ya Ini gak putus Berarti gak ada masalah ya Dari cari cuman pusulamu Ini kenak air juga bisa ya Ini kan soalnya posisinya di Kasih Semungkin kena cucian air ya Ini sekring putus Jadi ya untuk Temen-temen ya Ini udah jadi ya Jadi ternyata ini Deket relay ya Ada sinyal lagi Jadi seknya dobel-dobel ya Ini sekring pusat nih Ini yang ke blower nih Tadi sempet pusing ya Nah tudurnya Jadi Dilihat sempetnya gak ada yang putus Tapi kipas gak nyala Ternyata Disini ada Sering lagi ya Ini yang putus nih Ini udah jadi ya Ini saya Pasang lagi nih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati